Halo teman-teman Jejak Patuangan, ketemu lagi sama saya dan di episode kali ini Jejak Patuangan akan membahas tentang Hari ini kita puasa Menjalankan perintah agama Muka kuasa bersama Indomie, Indomie seleraku Cara makan Indomie ala anak pang Ini cara makan yang sudah lazim dari tahun 90-an Sebenarnya mie instan, ini banyak jenisnya Cuma saya pakai Indomie goreng, merknya Indomie goreng Indomie mulai diperkenalkan pada masyarakat Indonesia itu pada tahun 1969 Jadi kalau di itu, umurnya itu sudah 51 tahun ya Indomie ya Ada di Indonesia dan produk pertama dari Indomie adalah Indomie rasa kaldu ayam Tidak semudah itu Indomie sebagai mie instan diterima oleh masyarakat Indonesia Dan akhirnya Indomie booming sekitar tahun 1982 Indomie goreng ini sendiri mulai diproduksi oleh Indofood ya, PT Indofood itu sekitar tahun 1983 Nah kali ini saya nggak akan memperdalam tentang Indomie Ini saya akan memperlihatkan cara makan ala anak pang Sudah kebuka, kita pisahin bumbunya Bumbunya itu ada dua ya Yang satu serbuk-serbuk, yang satu cairan Yang cairan ini ada minyaknya Minyak penyedap, terus kecap sama sambal Kalau yang ini, ya ini rasa Indomie-nya itu ada di sini Kalau ini mie goreng Rasa Indomie-nya sama yang ini serbuk cabai Eh bukan deh Ini kayaknya bawang goreng kayak gitu deh Nah langkah berikutnya adalah Kita remukan Jadi dibuka dulu, dipisahin dulu Baru diremukin Karena kalau belum dibuka terus diremukin Kadang si bungkusnya itu jadi sobek Dan jadinya meleber kemana-mana Acak-acakan Bahkan bisa ngebeledah guys Cowai bro Oke wow Setelah dirasa Indomie ini Sudah mulai hancur Ini rada butuh ekstra tenaga ya Buat ngelembutin, ngancurin Indomie-nya Tahun 83 ya guys Indomie ini Sebenernya banyak jenis mie instan yang ada di Indonesia Dan yang lebih tua juga ada Lebih tua dari Indomie itu ada Sari mie kalau nggak salah ya Dan kesininya Ada mie sedap Saya lebih suka mie sedap sih untuk mie goreng dibanding Indomie Oke wow coy Guys Pertama yang kita masukin Adalah bumbu yang serbuk ya Ini ada rasa asin-asinnya, gurih-gurihnya Dan Kriuk-kriuk Bawang goreng ini Ya bener bawang goreng ternyata Bawang kering Kita masukin Purulukin guys Coy Setelah itu Kita campurin Kita aduk-aduk Dan biar lebih merata Kita Kocok-kocok lagi Nah kayak gini Kocok-kocok dari berbagai macam arah Hmm aromanya udah kecium nih Udah Kira-kira udah nyampur Nah barulah Kita masukin Yang bumbu Bentuknya minyak Minyak Kecap Sama sambal Kita buka ya Coy Pakai gunting Jangan pakai gigi Karena ini Plastiknya agak tebal Sudah kebuka Kita masukin Barengan ya Langsung Kecapnya juga Terus Sambalnya juga Kenapa saya Campurin semuanya Soalnya nanti Perpaduan rasanya akan Lebih Amazing Coy Udah Masuk semua nih Ya Tuh Sama kita ratain lagi Kayak tadi Kita ratain Supaya Semua bagian Minya itu Tersentuh Sama bumbu Sambil kita Ngeratain Gini Saya mau Ngasih informasi nih Kalau Indomie adalah Produk yang tidak terpengaruh Oleh Kondisi Pandemi Sekarang ini ya Jadi ada pandemi Covid Di kuartal pertama 2020 Indomie Bisa menghasilkan Mendapatkan Untung bersih Lama bersihnya itu Kalau gak salah 1,4 triliun Kuartal pertama 2020 Itu baru kuartal pertama Jadi gak terpengaruh ya Karena Indomie ini Selain sudah dipercaya Oleh masyarakat Juga Menurut Majalah LA Times Amerika Indomie ini Dinobatkan Sebagai Mie ramen Terbaik di dunia Jadi juaranya Meskipun ini bukan ramen ya Makanya ada yang protes Kita kucak-kucak Aduk-aduk Terus Sampai rata Supaya adil Semua terasa Nah guys Coy Ini cara Makan Cara Mengolah Indomie Mie goreng Ala anak pang Ini sepertinya Sudah mulai tercampur nih Sama Di aduk-aduk juga Biar si serbuk Yang ada di bawahnya Ini bisa Berekspansi ke atas Hmm Wangi guys Coy Kita coba ya Ini udah kayaknya nih Udah Udah rata Kita langsung makan Kalau anak pang Anak-anak 90an tuh Pasti semua Pernah ngerasain Indomie yang dimakan Dicampur Di dalam Bungkusnya Tanpa harus Direbus dulu Bismillah 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 Aslinah coy Ini lejat Ini aduk-aduk sekali Asinnya Burihnya Manisnya Manisnya kayaknya dari kecap ya Terus pedasnya juga Bercampur Dan Ini menembulkan Sensasi yang Sahdu Sahdu sekali ya Ini terasa Sahdu Ini enak Aslinya Ini bisa Dijadikan Teman Ngemil Atau Buat anak-anak kos Biasanya ya Gas Nggak ada Uang tinggal 3000 perak Apa sih Yang bisa Kita beli Nasi juga kosong Ya ini Biasanya makan Indomie Dengan cara Anak pang Ini gaya-gaya 90an ya Kayak gini Kalau di SMP Saya dulu diperkenalkan Kayak gini tuh Sama Remy Terus SMA Ricky Bangke Sama Beril Ini kebiasaan nih Makan yang kayak gini Itu waktu kuliah tuh Waktu di antrop Kang Bang Enggak mungkin ya Karena dia mah Anak menak Jadi enggak mungkin Mengkonsumsi kayak gini Biasanya Ae nih yang biasa kayak gini Soalnya kantrop Ae, Julian Tico Sama Abu itu Wah udah itu mah Ini enak banget Guys Soi Bro Patut dicoba Buat yang belum nyobain Tapi saya yakin Yang nonton ini Semua udah pernah ngerasain Cuman belum pernah diposting Karena gengsi modelnya Ini harganya cuma Rp3.000 Bisa dipake Buat temen ngemil Temen nonton bola Sambil Ngemil Snack Ini Atau penahan rasa lapar Jadi kalo kita gak punya Gas Gak ada Nasi Cukup mengkonsumsi ini Dan ini bisa mengenyangkan Karena ini kan bahan dasar itu terigu ya Kalo udah dimakan Masuk perut Jadi emin Nanti itu mengembang Akan memunculkan rasa kenyang Irit Ini harganya saya beli tadi Di kios Harganya cuma Rp3.500 Tapi kalo Kalo saya beli di warung sih Rp3.000 Oke temen temen Jejak patuangan Kalo Makan ini Hati hati juga Jangan terlalu banyak Karena Bisa ada gangguan di perut Coba yang pasti ini enak Ini enak Dan gak usah gengsi Dan Indomie ini Sudah Dikonsumsi oleh Bukan hanya orang Indonesia ya Tapi orang Malaysia Terus Orang Eropa Australia Korea juga Banyak mengkonsumsi Indomie ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!